Intro Proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agradana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga melakukan tindak pidana perbankan, penggelapan dan penipuan masih terus bergulir di pengadilan negeri Batam. Dalam persidangan, Afif Alfaris, mantan Kasubbak Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Samsul Sitinjak dan Jaksa Penuntut Umum, dan Rosmarlina mengatakan bahwa penyimpangan dana di Bank BPR diperkirakan terjadi dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015. Afif menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya pencatatan keuangan yang tidak bersesuaian. Namun, ia tidak bisa memastikan siapa orang yang melakukan penyimpangan dana BPR Agradana. Terhadap keterangan saksi, penasihat hukum terdakwa Manuel Tampu Bolon mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan itu. Di mana sesuai dengan struktur organisasi di Bank BPR Agradana, harus ada orang atau pejabat yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing terkait masalah tersebut. Menurut Afif, terkait penyimpangan dana tersebut yang harus bertanggung jawab adalah Bank BPR Agradana sendiri, namun secara struktur organisasi manajer operasional yang harus bertanggung jawab. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim Mengapul-Manalu didampingi Jasahel dan Rosa kemudian menunda persidangan selama satu minggu dan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Dari Batam, Kepulauan Riau, Paskal Riang Hepat melaporkan.